PEMBICARA 1 Apaskah si tersembah Dalam hidup semesta Kristus kami naikkanlah Suhu bagimu Dalam puji dan semuanya Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sehat Salam jumpa kembali Dalam renungan hikmat pagi GKI Karangsaru, Semarang Pagi hari ini Mari kita kembali datang kepada Tuhan Kita mohon pertolongan roh kudus Sebelum kita membaca Dan menenggarkan Firman Tuhan pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Saat ini kami datang Kami mengucap syukur Untuk penyertaan Tuhan Di sepanjang istirahat malam kami Kami mengucap syukur Kami boleh bangun dalam keadaan baik Saat ini kami rindu Untuk mendengar suara Tuhan Kami mohon ya roh kudus Teduhkan hati kami Terangilah pikiran kami Agar kami boleh mengerti Apa yang Tuhan firmankan Melalui firman yang akan kami baca Dan kami dengar Mampukan kami Tidak hanya sekedar mengerti Tetapi juga dapat melakukan Kebenaran firman Tuhan Kami juga mohon Tuhan memberkati pendeta Angga Yang menyampaikan firman Sehingga dapat disampaikan dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Renungan pagi ini berjudul Ingat bahaya menolak Tuhan Saya akan membacakan Untuk kita semua Bacaan diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 7 Yang demikian bunyinya Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu Dalam segala hal yang dikatakan Mereka kepadamu Sebab Bukan engkau yang mereka tolak Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan Jangan aku menjadi raja Atas mereka Demikian firman Tuhan Amin Jemaat Tuhan Sebagian besar dari kita Pasti pernah mendengar Nama Marilyn Monroe Marilyn Monroe Terlahir dengan nama Norma Jane Mortensen Merupakan seorang pemeran Model Dan penyanyi Amerika Yang tersohor pada zamannya Marilyn sangat populer Pada tahun 50-an Dan awal 60-an Ia seorang aktris Papan atas Hollywood Dengan bayaran selangit Namun Pada 4 Agustus 1962 Marilyn ditemukan tewas Di apartemennya Dengan berbagai dugaan Yang paling diakini banyak orang Adalah Ia meninggal Karena overdosis Lama setelah kematiannya Marilyn masih menjadi seorang Icon budaya populer besar Dan pada tahun 1999 Institut Film Amerika Menempatkan Marilyn Monroe Pada posisi ke-6 Dalam daftar legenda Layar lebar perempuan terbaik Dari masa keemasan Hollywood Seminggu sebelum Marilyn ditemukan tewas Saat selesai syuting sebuah acara Ia dikunjungi oleh pendeta Billy Graham Yang menyampaikan pesan Tuhan Marilyn dengan angkuh Menolaknya dan berkata Saya tidak butuh Yesusmu Sangat disayangkan Saat menjelang ajalnya Marilyn tidak membuka hati Untuk Tuhan dan menolaknya Marilyn Monroe Bukanlah satu-satunya orang Yang menolak Tuhan Alkitab mencatat Dalam kitab 1 Samuel pasal 8 Bangsa Israel menolak dipimpin oleh Tuhan Mereka meminta kepada Samuel Agar mengangkat seorang raja Yang akan memimpin mereka Seperti bangsa-bangsa lain Samuel sangat kesal Dengan permintaan tua-tua Israel Yang meminta raja bagi mereka Namun Tuhan berfirman kepada Samuel Bahwa bukan dia yang ditolak oleh bangsa Israel Tetapi sesungguhnya Tuhan sendirilah Yang ditolak oleh bangsa Israel Bangsa Israel memang terkenal Sebagai bangsa yang tegar tengkuk Dan keras kepala Mereka banyak sekali mengalami Perlindungan kuasa dan mujizat Tuhan Tetapi mereka sulit Untuk tunduk dan taat kepada Tuhan Lebih sering bertindak Dengan pengertian mereka sendiri Serta menolak Tuhan Semua orang harus sadar dan mengerti Bahwa dipimpin Tuhan Merupakan anugerah besar dan terindah Karena Tuhan menjadi penolong Dan pembela mereka Orang-orang yang dipimpin Tuhan Akan selalu tangguh dalam tantangan Dan selalu hidup berkemenangan Menolak Tuhan sangat mengerikan Dipimpin Tuhan sangat membahagiakan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Atas firmanmu yang pagi ini Berbicara kepada kami Agar kami menyediakan hidup kami Untuk dipimpin oleh Tuhan Ampuni kami jikalau selama ini Ada beberapa di antara kami Yang menolak engkau Dan ketika pagi ini Kami mendengarkan sapaan sabdamu Ini bukanlah suatu kebetulan belaka Tetapi Tuhan memakai acara hikmat pagi ini Untuk menyapa kami Untuk menegur kami Untuk mengingatkan kami Sebagaimana Tuhan memakai pendeta Billy Graham untuk menegur Marilyn Monroe Ajarlah kami untuk mendengar Akan teguranmu Ajarlah kami untuk boleh Menerima akan pimpinan Tuhan Di dalam hidup kami Kami setia mengikut Tuhan Menaati akan segala perintah Tuhan Dan kami tidak mengikuti jalan Kami sendiri Sehingga hidup kami Boleh menjadi hidup Yang berguna Bagi banyak orang Menjadi berkat Bagi banyak orang Dan bukan kehidupan yang sia-sia Ini kami anak-anakmu ya Bapak Yang Tuhan Siap impin Untuk menjalani kehidupan Di hari-hari selanjutnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Selamat dipimpin oleh Tuhan Tuhan memberkati Selamat pagi 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 Selamat pagi